Halo semua assalamualaikum salam youtuber pemula pada kesempatan video kali ini kita mau mencari tutorial yaitu tutorial tentang caranya memasang tag yang benar di video kita karena dengan tag itu sendiri akan memudahkan orang lain untuk mencari video-video kita tapi sebelum menunjuk tutorialnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah subscribe channel ini dan bagi teman-teman yang baru gabung silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya jika teman-teman menjadi yang pertama apabila ada video-video bermanfaat daripada channel ini oke langsung saja kita menuju ke tutorialnya pertama untuk memasang teks di video kita, kita buat videonya dulu kemudian upload videonya ke youtube kalau sudah maka teman-teman harus memerlukan youtube studio oke disini misalkan teman-teman upload video tentang sketchware maka teman-teman maka teman-teman pergi saja dulu ke youtube kemudian coba klikkan disini tutorial sketchware kemudian cari video yang paling atas nah disini nah disini yang paling atas ada dihitung show ini disini ada 2 video maka teman-teman pilih sendiri mau pilih yang atas atau yang bawah oke misalkan saya akan pilih yang bawah saja klik saja tidak tiga disini kemudian klik bagikan kemudian klik salin oke kalau sudah teman-teman terus menyukai aplikasi ini nah tujuannya untuk menggunakan aplikasi ini adalah kita akan mengetahui tag daripada video yang teratas tadi oke oke kemudian tempelkan linknya disini oke maka secara otomatis kita sudah berhasil mendapatkan tag daripada video yang teratas tadi kemudian kita salin tagnya kemudian kita pasang di video kita sekarang kalau teman-teman sudah membuat video dan sudah di upload maka teman-teman buka youtube studio teman-teman oke kemudian klik disini kemudian klik pensil oke kemudian pilih tagnya nah disini teman-teman masukkan tagnya oke kita tempelkan tagnya tadi disini nah ini dia adalah tagnya tadi karena kita mencari tagnya karena kita mencari tagnya dengan cara menyalin tag video orang lain maka formatnya masih seperti ini tapi nanti setelah kita simpan maka formatnya akan menyesuaikan dengan sendirinya oke disini teman-teman bisa edit bisa ditandakan juga kita bisa hapus tagnya sekarang disini adalah tutorial android saya akan hapus menjadi tutorial sketchware oke kemudian disini ada android studio saya akan berubah menjadi sketchware tutorial indonesia dan disini saya tidak memerlukan yang ini samsung oppo oke kemudian ini saya juga tidak memerlukan maka saya akan hapus seperti ini oke kalau dirasa sudah cukup maka teman-teman tinggal klik saja simpan dan kita cek sekali lagi nah disini teman-teman bisa lihat formatnya sudah menyesuaikan sendiri jadi setiap kata kemudian koma baru spasi nah seperti ini ini formatnya sudah menyesuaikan sendiri jadi seperti itu terkadang sangat penting sekali buat kita youtuber pemula karena dengan teks itu sendiri maka youtube akan mudah mengenali video kita akan mudah juga merekomendasikan video kita ke penonton yang membutuhkan jadi misalkan ada pengguna youtube yang akan mencari sesuai dengan konten kita maka ketika dia mengetikkan kata kuncinya dan menyantol di tagnya ini maka akan muncul video kita juga jadi tutorial pada kesempatan kali ini sampai disini dulu beberapa pertanyaan bisa telah ditanyakan di kolom komentar dan kritik dan saran sangat diharapkan juga agar rencanan ini tetap berkembang dan bermanfaat buat teman-teman semua oke itu saja semoga bermanfaat dan assalamualaikum assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih